Karena salimmu kami ada sampai hari ini Tuhan Karena di salim itulah kau kerjakan keselamatan kami Tuhan Di salim itulah kau tebus pelanggaran dosa Dosa yang kami lakukan Tuhan Kami bersyukur punya Yesus Kami bangga sudah juru selama Kami tak sanggup membayar dosa kami Kami tak sanggup menegus dosa kami Kami bersyukur Tuhan Kami sadar hidup kami tidak ada apa-apa tanpa Yesus Hidup kami berharga karena Yesus Karena Yesus kami ada Karena Yesus kami mendapatkan anugerah keselamatan Terima kasih Tuhan Kami ingin belajar merenungkan kebenaran firman Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan Biarlah rohmu yang mengartikan Biarlah rohmu yang mengajar kami Menegi firman Ajarin kami Tuhan Pimpin kami Tuhan Tuntun kami roh kudus Terima kasih Hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucapi Tuhan Haleluya Amin Silahkan dulu Oke shalom semuanya Shalom Sekali lagi shalom semuanya Puji nama Tuhan Kita bisa beribadah pada hari ini Semua karena anugerah Tuhan Amin Nah Hari ini kita mau belajar Dengan satu toko dalam Alkitab Yang bernama Gideon Bukan Pastor Gideon Semuanya juta bukan Toko Alkitab Gideon Saudara mungkin Tidak asing dengar Nama Gideon Mungkin saudara-saudara punya keluarga nama Gideon Bukan itu Tapi kita bahas Gideon yang ada di Alkitab Nah Sangat menarik sekali Dalam kehidupan kita Sesuai dengan tema Kita sepakat dengan fakta yang ada Atau sepakat dengan firman Tuhan Nah Dalam kehidupan kita Sangat sulit kita Membedakan Mana Yang terbaik Atau mana yang harus kita jalani Hidup sesuai dengan fakta Atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Fakta keadaannya sekarang kita tidak punya apa-apa Fakta sekarang ini Kursi kita banyak yang kosong Itu fakta Kalau kita sepakat dengan fakta Yang kita lakukan Atau yang kita omongkan apa Itu fakta Tapi bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan dikatakan kita akan hidup oleh Iman Nah justru Makanan kita sebenarnya Jika kita lihat bangku Yang kosong kita perkata Kenapa Akan terisi Bangku ini dengan jiwa-jiwa Nah itu kita hidup di dalam kebenaran Nah jadi saudara Saat saudara mengalami kekurangan Disitulah saudara Mengaplikasikan Mujizat kelimpahan Saat saudara mengalami Sakit Penyakit Disitulah saudara harapkan Mujizat kesembuhan Nah jadi orang percaya Orang benar itu Hidup oleh Iman Tetapi manusia Lebih sering hidup dengan Perasaan kita Kan Lebih Oh serasa-rasa kayaknya Dia itu mabiah Serasa-rasa dia itu Kejahat Rasanya sekali dalam kehidupan kita Tetapi bagaimana Sudut pandang Yesus Sudut pandang Tuhan Mari kita belajar dari Hakim-hakim 6 Hakim-hakim 6 Ayat yang ke-11 Nah Hakim-hakim 6 Ayat yang ke-11 Disini Malaikat Tuhan menghampiri Gideon Nah Gideon ini Mungkin saudara gak asing lagi dengar Kemudian datanglah Malaikat Tuhan Dan duduk di bawah pot Terbatin di Ofra Kepunyaan Iwas Orang Adi Ezer itu Sedang Gideon Anaknya Menggiri Gandum Dalam tempat Pemerasan Anggur Agar tersembunyi Bagi orang Midian Nah Gideon ini Adalah orang Israel Di jaman itu Orang Israel Misa dikatakan Mereka lagi dijajah Orang-orang Midian Bahkan mereka Hidup tinggalnya Jadi gak asing lagi Sekarang ini Mungkin Israel gak ada yang jajah Dulu Silih berganti Dari Alkitab ini ada Peperangan di Timur Tengah sana Sudah sering Jadi gak Aneh lagi kita dengar perang Nah disini Orang Israel Sedang dihabisi Orang Midian Dikejar-kejar Bahkan kehidupan mereka Rumah mereka ini Sudah di goa-goa Di bukit-bukit Di kubukum Saking terlantarnya Bayangkan si Gideon ini Dia sedang sembunyi Nah ayat ke-12 Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Dan berfirman Kepadanya Demikian Tuhan menyertai Engkau Yang pahlawan Yang gagah Seberan Nah kita tahu Keadaan Gideon tadi Sedang Bersembunyi Bersembunyi Dan ketakutan Bahkan mungkin Kita katakan Dia sebagai pengecut Dia sudah gemetar Sudah mungkin Sudah takut mati Terus padahal Firman Tuhan bilang Engkau pahlawan Yang gagah berani Coba Oke faktanya Dia ketakutan Dikejar-kejar orang media Tetapi Tuhan bilang Pahlawan yang gagah berani Bayangkan Dompek saudara kosong Firman Tuhan bilang Engkau akan naik Tidak akan turun Atau mungkin Karena Engkau sedang Tidak punya apa-apa Orang bilang Engkau kaya Bagaimana keadaannya Bagaimana Tuhan Kadangmu sekarang Sedang pas-pasan Firman Tuhan bilang Engkau hidup Dalam kelimpahan Bagaimana menyesuaikannya Saudara pilih mana Saya sekali Kita sepakat Dengan fakta yang ada Ah saya kan orang miskin Ya wajar lah Kayak gitu Padahal Tuhan bilang Kita adalah Imam Raja Di bangsa yang kudus Uman kepunyaan alam Saya sekali Kita diperhadapkan Nah Gideon Sedang diperhadapkan Dengan hal itu Nah Ayat ke 13 Jawab Gideon Kepadanya Mengeluh si Gideon Jadi Engkau hanya saudara juga Yang mengeluh Engkau hanya saya saudara Jadi Gideon ini juga mengeluh Katanya Ah Tuhan Kan seringkali Kita juga Ah Tuhan Hidupku gini-gini aja Pergi pagi Pulang malam Uang pas-pasan Makan Makan masi Makan waktu Makan di mulu Dan mikir Nah mungkin Pemikiran kita Seperti ini Tapi bagaimana Kita sepakat Dengan firman Tuhan Nah disini Katakan Jawab Gideon Ah Tuhan Jika Tuhan Menyertai kami Mengapa Semua jadi Penimpai kami Bayangkan Mungkin saudara bilang Ah Tuhan Aku kan udah lama Pelayanan Tuhan Kok hidupku gini-gini aja Tuhan Eh Mental kita Tidak disitu lagi Mental kita Dimulai daripada Yang menang Menang Dimulai dari mana Dimulai dari Kristus Yesus telah Memenangkan kita Yesus telah Membuat Otoritas kita Di atas Kita sudah menjadi Kepala Jadi mental kita Itu lebih daripada Pemenang Bukan supaya Untuk menang Jadi hidup Orang percaya Orang Kristen itu Dimulai daripada Orang Yang sudah Dibenarkan Sudah selesai Finish Nah saudara Datang ke gereja Karena saudara Sudah Merasakan Anugerah Tuhan Bukan supaya Saudara Diberkati Tuhan Saudara mungkin Memberkati orang Bukan supaya Mendapat berkat Tuhan Enggak Itu namanya Itu balas budi Tetapi Tuhan telah Terlebih dahulu Memberkati saudara Tuhan terlebih dahulu Menguduskan saudara Sehingga Kehidupan saudara Menjadi orang kudus Tuhan telah Membenarkan saudara Sehingga Kehidupan saudara Menjadi orang benar Nah Paling menarik lagi Ayat yang Selanjutnya Jawab Idrion kepadanya Ah Tuhan Jika Tuhan Menyertai kami Mengapa Semuanya ini Menimpa kami Dimanakah Segala perbuatan Perbuatannya Yang ajaib Yang diceritakan Oleh Yang moyang kami Kepada kami Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan Telah menuntut kita Keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan Nah Disini mengeluh Segini Dia bahas Ketika Tuhan mendukung Orang Israel Saat kepemimpinan Pusat Nah dimana Tuhan Yang membuat mujizat dulu Mungkin saudara bertanya-tanya Dimana Tuhan Yang bisa melakukan mujizat Dimana Yesus Yang bisa menyembuhkan Orang sakit Dimana Yesus Yang bisa Membangkitkan Orang mati Mungkin saudara bertanya-tanya Hal yang menarik lagi Kita lihat Kami sudah menyerahkan Kami ke dalam Cukraman orang Midian Lalu berpalinglah Tuhan Bupada Ya Bayangkan Ocehan Gideon Gak dipedulikan Tuhan Bayangkan Sering sekali kita bertanya Ah Tuhan bersungguh-sungguh Kok begini Tuhan Begini amat sih Ah begini amat sih Udah kerja batik Tuhan Pas-pasan Dalam kehidupan kita Bagaimana kita merasa Bersyukur Dengan keadaan kita Mulai dari hal yang kecil Serih sekali kita bersyukur Ketika kita sudah mendapatkan hal yang besar Saudara dapat mobil Buat syukuran Saudara mungkin Juara satu Di sekolah Atau kuliah Saudara pun syukuran Tapi ketika saudara mengalami Lembah kekelahuan Apakah saudara mensyukuri Jarang Contoh Saudara tabrakan di jalan Apa yang saudara lakukan Jujur aja Kebun binatang yang keluar Kalau gak saudara-saudara Kejar itu Ayo main kita Ayo klik gitu kan Tapi bagaimana kita sebenarnya Menyukur Saya Terperkati dengan Pendeta saya Pak Anjur Di Amerika Dia salah parkir Salah parkir Tiba-tiba Keluar dari mall Mobilnya udah diangkut Diangkut Jadi itu kaget dia Harus ditepus Berapa Tujuh juta itu Tujuh juta rupiah Ya ke di Amerika Terus pulang mereka Apa yang mereka lakukan Kita pestakan katanya Bayangkan Bagaimana kita mengucap syukur Dalam keadaan apapun Seri sekali Dalam keadaan enak Kita mengucap syukur Tapi bagaimana kita mengucap syukur Dalam keadaan apapun Kita pestakan Kemarin juga Steam motor saya Hilang Baru satu bulan buka Steam motor Hilang Saya bilang sama teman-teman saya Ayo kita pestakan Makan dulu kita Jadi mulai Pemikiran kita itu Menjadi itu berubah Berubah kita pestakan Enjoy aja Nah kita kan Asal ada kekurangan ini Sudah khawatir Oh bagaimana nanti Bagaimana besok Nah bagaimana kita rest Bagaimana kita bisa tenang Nah ini yang dilakukan Gideon Dia sudah mulai Ngocap dia sama Tuhan Nah kita lihat lagi Nah tetapi Tuhan bilang apa Tetapi Yang kelima belas Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya Dan berfirman Pergilah Dengan kekuatanmu ini Dan selamatkanlah orang Israel Dari cengkramat orang Midian Bukankah aku mengutus engkau Tetapi jawabnya kepadanya Kata si Gideon lagi Ah lagi katanya Ah Tuhan ku Dengan apa Akan ku selamatkan orang Israel Ketahuilah Kaum ku adalah Yang paling kecil Diantara suku Manasih Dan aku pun seorang yang paling muda Diantara kaum keluarga ku Nah Seri sekali kita diperhadapkan Membuat insecure Saudara Aku pikir Ah Gimana saya mau dapat judul Aku aja kayak gini Kan sering kita batasi judul kita Padahal kita berpikir Kalau Tuhan bisa sediakan judul yang terbaik Ya sebab kenapa tidak Kan sekarang kita berpikir Ah Aku baru dapat jodoh Berlaku dapat sekian Sudah kita batasi kuasa Tuhan Ah Aku Harus sukses Kalau aku udah punya usaha sekian Kita batasi Kenapa kita tidak bilang Aku akan kaya Karena Tuhan ku kaya Pemilik jagad raya ini loh Bapak kita Kita sering membuat syarat dalam hidup kita Sama dengan perempuan pendanaan itu kan Dia katakan Akal ku jalan saja jubahnya Aku sembuh Bayangkan kalau dia bilang Akal ku jamah kepala Yes Agak jauh dia susah megangnya kan Dalam kehidupan kita Kita juga yang buat syarat Kalau aku doa puasa Diterimalah doaku Seri sekali kita sobuk Tuhan Padahal bukan itu Bukan itu Tuhan mengasih saudara Bukan karena saudara melakukan Tidak Bukan karena saudara melakukan Tuhan senang Tuhan sudah Love to you Dia mencintainu apa adanya Kita hari ini Karena kasih Tuhan Nah kembali lagi Saudara tau Hal yang menarik Nah Semua itu Oce dan si Jidion kan Terus Katanya lagi Ayat yang selanjutnya Ketahuilah kau Engkau adalah yang paling kecil Di antara suku Manasi Dan aku pun seorang yang paling muda Di antara kaum keluarga Berfirmanlah Tuhan kepadanya Tetapi Akulah yang menyertai kau Sebab itu Engkau akan memukul Kalah orang Midian Itu sampai habis Di sini Setelah itu Kalau kita baca lagi Jidion ini minta Pertanda Kalau benar-benar Kau menyertai aku Tuhan Di saat perang Coba nanti kau tetap di sini Aku akan kasih Kurban persembahan Nanti aku akan balik lagi Terus dilakukan Dan benar Roh Tuhan itu masih di situ Malaikat Tuhan masih di situ Nah sampai ke peperangan Yang menarik lagi Yang dialami Jidion Ayat yang ketujuh Hakim-hakim tujuh Hakim-hakim tujuh Ayat yang ketiga Ayat yang kedua juga Hakim-hakim tujuh Ayat yang kedua Berfirmanlah Tuhan Kepada Jidion Terlalu banyak rakyat Yang bersama-sama Dengan engkau itu Daripada yang kukendaki Bayangkan Sudah Jidion ini Bawa kelompok kecil Tuhan bilang Masih terlalu banyak Kelompok Pasukan perang Yang dibawa Jidion Saudara kau berapa 20 ribu 20 ribu pasukan Tetapi Tuhan bilang Ah terlalu banyak Yang kau bawa itu Terus apa katanya lagi Kita lihat Terus selanjutnya Ayat yang ketiga Maka sekarang Serukanlah kepada rakyat itu Demikian Siapa yang takut dan gentar Biarlah ia pulang Enyah dari Pegunungan Gilean Lalu pulang 22 ribu Orang rakyat itu Dan tinggal 10 ribu orang Bayangkan Nah hal yang menarik lagi Kalau kita baca lagi Yang ikut berperang Saudara kau berapa 300 ribu Bayangkan Dari 20 ribu 20 ribu Sampai 300 ribu Cara Memilihnya Tuhan buat Seleksinya gini Siapa yang suruh minum Prajurit-prajurit itu Telah disuruh minum Siapa yang minum pakai tangan Aji yang ikut perang Siapa yang langsung minum mulutnya Ke air itu Ke sungai itu Aji yang ikut perang Dan lebih banyak orang Yang minum langsung pakai mulut Bayangkan Siapa yang takut pertama seleksinya kan Siapa yang takut getar Keluar mundur Mundur berapa 20 ribu orang Cisa 10 ribu orang lagi Nah 10 ribu orang ini diseleksi 10 ribu orang diseleksi Yang lulus itu hanya 300 Berapa orang yang mundur coba 10 ribu dikurang 300 Berapa 9.800 Oh 7 Nah 7 Oke Saudara itu Saudara bandingkan Mana yang beriman Mana yang enggak Dalam kekristenan Seri sekali dalam kehidupan kita Mental kita dengan Tuhan Mental karyawan Jarang mental kita dengan Tuhan itu mental anak Jarang Makanya kadang banyak orang Melakukan sesuatu Supaya mendapatkan sesuatu kepada Tuhan Melalui doa berjam-jam Dua puasa Ada masalah Coba Sarangkan Coba kau dua puasa Supaya kau dapat Bayangkan Enggak Bukan itu standarnya Datang aja kepada Tuhan Realnya Yesus ada dalam diri kita Roh Tuhan ada dalam diri kita Dia yang memampukan kita bisa Berdoa Makanya dikatakan Sebenarnya kita tidak bisa berdoa Tanpa tuntunan roh Tuhan Nah kali ini kita Baca selanjutnya Ayat ke Ayat keempat ini ya Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon Masih terlalu banyak rakyat Suruhlah mereka turun minum air Maka aku akan menyaring mereka bagimu disana Kita langsung ke ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 itu Jumlah orang yang menghirup Dengan membawa tangannya ke mulutnya Ada 300 orang Tetapi yang lain dari rakyat ini semuanya Berlutin minum air 300 orang Hal yang unik Lawannya mereka Saudara kau berapa Beriurib bagikan Nah kita lihat nih Kita baca nih Ayat yang ke-7 Bagaikan pasir di laut katanya Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon Dari 300 orang yang menghirup itu Aku akan keselamatkan kamu Aku akan menyerahkan orang Midian Kedalam tanganmu tetapi yang lain dari rakyat itu Semuanya boleh pergi Masing-masing di tempat Midianya Hal yang menarik lagi Mereka ini gak berperang Yang mereka lakukan apa? Mereka membunyikan sangka kalah Dan mereka berkelilingi mereka Bayangkan Artinya apa? Tuhan yang berperang dalam kehidupan kita Yang mereka lakukan itu apa? Ada patung-patung Itu yang mereka hancurkan Mereka hancurkan Sama mereka bunyikan sangka kalah Dan mereka ngomong apa? Kita lihat Yang keselanjutnya Nah ayat ke-8 Dari rakyat itu mereka mengambil bekal Dan sangka kalah Demikianlah seluruh orang Israel Disuruhnya pergi Masing-masing kemahnya Tapi ketiga ratus orang itu ditahannya Ada pun perkemahan orang Midian Ada di bawahnya di lembahnya Sembilan Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya Bangunlah Turunlah menyerbu perkemahan itu Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganku Tapi jika kau takut untuk turun menyerbu Turunlah bersama dengan para bujangmu Ke perkemahan itu Maka kau dengar Apakah yang mereka katakan Kemudian kau akan mendapat keberanian Untuk turun menyerbu perkemahan itu Lalu turunlah ia bersama dengan para bujangnya itu Sampai kepada penjaganya Di depan laska perkemahan itu Ada pun orang Midian dan orang Amalek Dan semuanya orang dari sebelah tim itu Bergerimpangan di lembah itu Seperti berlalang banyaknya Dan unta mereka tidak terhitung Bayangkan Seperti pasir di laut banyaknya Bayangkan Tiga ratus Lawan seperti pasir banyaknya Sudah ribuan katanya Saudara lihat itu Berarti ke tiga ratus orang berapa lah Tiga ratus orang Dibanding di dalam Kalau masuk dalam gedung DBK itu berapa ribu orang masuk dalam Minimalnya Taruhlah puluhan ribuan Dibandingkan Tiga ratus Lawan puluhan ribu Membagikan pasir katanya Tapi ingat Ketika Tuhan yang berperang Nanti itu posibil Tidak ada yang mustahil Jadi saatnya kita Mengaplikasikan dalam kehidupan kita Seri sekali kita Lihat diri kita Kalau kita lihat diri kita Saya lihat diri saya Saya lihat diri saya Ini Cuma ini aja Ada dari desa Keluarga miskin Ujungnya saya Tidak berani Itu bermimpi Tapi ketika pandang Tuhan Segala perkara dapat Kutanggung di dalam diri Sebabkan saya bermimpi Dari menteri agama Mungkin orang asing atau geli Dengarnya mungkin Mungkin sampai saudara geli mungkin Gak apa-apa Tapi di saat orang ketertawa Nah itu Ini akan jadi Menteri agama Mungkin orang bilang Menteri agama Jemahnya aja Dua-dua orang Gak apa-apa Daud Mengembalakan Buatnya Tiga ekor domba Tapi dia bisa menjadi raja Nah iman itu yang perlu kita lihat Jangan kita lihat diri kita Lihat kuasa Kristus Yang ada dalam diri Tuhan yang berperang Kita apa Kita hanya mengikuti Apa arahan Tuhan Ya tadi tuntunan Tuhan Sama gini Kan kau lakukan ini Kau kelilingin Kita hanya mengikuti itu aja Mengikuti rute-rute Yang dikatakan Nah jadi Kita menjadi semangat Hidup ini Karena kita melihat Tuhan Gak kita lihat diri kita Gak lihat keluarga kita Gak lihat siapa Kalau gak Soal kepintaran Lebih banyak Lebih pintar Aduh kecantikan Lebih banyak Lebih cantik Lebih ganteng Lebih jatuh Banyak Lebih jatuh Tapi kita apa Punya Yesus Di dalam Yesus Ada segalanya Baik yang kelihatan Maupun tidak kelihatan Baik yang ada di bumi Maupun yang ada di surga Wow Saudara kaya Ketika memiliki Kristus Wow Itu yang perlu kita sadarkan Siapa kita di dalam Tuhan Siapa kita di dalam Kristus Kalau saudara lihat Diri saudara Saudara akan minder Saudara lihat Keluarga saudara Tambah minder lagi Saudara lihat Latar belarang saudara Tambah minder Gak berani saudara datang ke Tuhan Tambah lagi Dan didatang Omongan orang Kau kan gak layak Kau kan gak layak Kau kan orang berdosa Makin diintimigasi Diingat Apakah dia Tuhan Kau berharga Di mataku Nah Ayat selanjutnya Kita Penutup ya Penutup Bukan penutup Korbah Bukan Nah Ayat yang ke 25 Mereka berhasil menawan Dua Raja Miriam Yang ini Orek dan Zip Orang dibunuh Di gunung batu Orek Dan di Zip Dibunuh Dalam tempat Pemarasan Anggur Zip Mereka mengejar Orang Midian itu Lalu mereka Membawa kepala Orek Dan kepala Zip Kepada Gideon Di seberang Solyur Mereka Memenangkan perang itu Bukan karena mereka Tapi karena Ada Tuhan Hal yang menarik Ini berjalan Dengan Iman Kalau faktanya Mereka ketakutan Faktanya jumlah mereka Perang sedikit Kalau adutan Yang diperang Kalah mereka Tiga ratus itu Tidak ada apa-apanya Dibandingkan ribuan Bagaikan pasir di laut Saudara bisa bayangkan itu Ayah selanjutnya kita lihat Masuk kepada Tokos Yang selanjutnya mengenai Petrus dan Yesus Lukas 5 Lukas 5 ayat 1 Saudara Jangan tidur dulu ya Saudara tidur bahaya Tidur sampai ke surga Tidur sampai ke surga Saya tidak punya karunia Membangkitkan orang mati Jadi Jaga nyawa masing-masing lah ya Oke Lukas Lukas 5 Lukas 5 ayat 1 Lukas 5 Oke Nah disini tentang Yesus menjuruh Murid-muridnya Mengembarkan jawa Nah Saudara tau Latar belakang Yesus Siapa Dia anak tukang kayu Kerjanya itu Saudara tukang kayu Entah nyanyi So Atau Pakin kayu Jual kayu Itulah bagian tukang kayu Saudara tau Petrus Bukan Petrus Yang ada Bukan Petrus yang ada di Tukang kayu Murid-murid Yesus Petrus ini Dia seorang nelayan Dia penjala ikan Dia sudah ahli Di bidang Nelayan Dia sudah tau Kapan ikan ada Kapan gak ada Sudah ahli Nah kita baca Lukas 5 Yang pertama Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danogana Genasaret Sedang orang Banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan Firman Allah Kotbah Yesus disini Di jepi laut ini Kotbah Yesus Nah Di zaman ini Belum ada sound system Jadi Gak usah pikir Gimana Yesus kotbah Di ribuan orang Nah ada Trik kuasa Tuhan sendiri Bayangkan Saudara Kotbah Di Jangan Lima Serius Lima ratus orang lah Tanpa sound system Mungkin saudara-saudara Gak benar Tapi Yesus kotbah Di Empat Ribu Lima Tanpa sound system Bisa kedengaran Jadi saudara Pikirkan Dan saudara Baca Kita jawabannya Bagaimana Nah itu mungkin Jadi PR bagi Teman-teman semua Selanjutnya kita baca nih Dan Yang kedua Yang melihat Dua perahu Di tepi pantai Melayat-layatnya Telah turun Dan sedang Membasu jalannya Yang naik ke dalam Salah satu perahu itu Yaitu Perahu Simon Dan menyuruh dia Supaya menolaknya Perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk Dan mengajar orang Banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah kepada tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalanmu Untuk menangkap ikan Yesus menjuruh Petrus Mendeparkan jalannya Agak Ketengah lah ya Agak tempat yang dalam Supaya Tempatkan jalanmu itu Dapat ikan Apa kata Petrus Ya Saudara baca itu Ayat yang ke Lima Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap Apa-apa Dalam mungkin Pemikirannya Petrus Aku udah ahli Dia tukang Kamu tukang kayu Aku tukang ikan Dari semalam kami Gak ada dapat apa Itu bahasa sederhana Gak ada kami dapat ikan Tapi kalau kau yang nyur Ya okelah Kami cobalah katanya Nah Lalu Dilakukan Petrus Bayangkan Mereka udah lakukan Udah jalan ikan mereka Pulang mereka sia-sia Kita lihat ayat ke Enam Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar Kau Ayat kelima dulu Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap Apa-apa Tetapi karena kau menyuruhnya Aku akan mengembarkan Jalan juga Ayat ke enam Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai Bayangkan Ketika Yesus hadir Ia tidak hanya memberikan Pas-pasan Ia berikan kelimpahan Bahkan dikatakan jalannya Sampai Hampir sobek Lalu mereka memberi syarat Kepada teman-temannya Dan perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama Memisi kedua perahu itu Dengan ikan Hingga hampir tergelam Kita lihat ini Mereka pasti tidak jauh dari tempat Daratan Paling beberapa meter Makanya mereka bisa mengisyaratkan Teman-temannya Jaman itu belum ada handphone Mungkin si Petrus telponnya temannya Lalu datang disini Jalan kami sudah penuh Enggak Di Tria itu pasti Di tempat biasa Yang sebenarnya ikannya tidak ada Tapi ketika Tuhan menyuruh Mereka mendapatkan kelimpahan Demikian dalam kehidupan kita Apa hari-hari ini Kemarau dalam kehidupan kita Mungkin jodoh kita kemarau Atau mungkin Kesehatan kita kemarau Kering Atau mungkin saudara Ragu dengan masa depan Saudara Libarkanlah Yesus di sana Dialah segala Sumber jawaban Kehidupan kita Jadi ketika Yesus Kita jadi enjoy Karena apa Dalam kita di dunia ini Intimidasi itu akan datang Itu gak mungkin Baik kita hambat Tuhan Siapa pun pelayanan Bawa saudara Doa tiap hari Intimidasi itu akan datang Oh ini gimana ya Gimana ya jodohku ke depannya Gimana ya masa depanku ke depannya Oh nanti orangtuaku Nanti gimana ya Sanggup gak aku Pengen Masih jalan-jalan Atau membahagiakan Kepikiran itu Oh nanti jodohku yang kayak gimana ya Yang takut Tuhan gak ya Sering Terlintas Tapi ketika kita Fokus kepada Tuhan Fokus aja kepada Tuhan Apa yang gak Tuhan berikan Serih sekali kita akan hanya Fokus kepada berkat-berkatnya Di dalam Tuhan ada berkatnya Ada Berkat A, B, C dan sebagainya Tapi lebih fokus kita Kepada berkat A, B, C dan sebagainya Kita tidak fokus kepada sumber Berkatnya Jadi Nikmatilah Tuhan itu Dalam kehidupan saudara Jadi mulailah berpetualang Dalam kehidupan ini Dengan Tuhan Indah Saya dari dulu Perkatakan pengen sekolah ke Singapura Dari 2019 Tuhan aku pengen sekolah ke Singapura Disitu gak tau bahasa ekonomi Sampai sekarang Belum tau bahasa ekonomi Sampai sekarang Tapi puji Tuhan kemarin Saya udah daftar Di BYU Betang Internasional University Jadi 5 bulan lagi lah Waktu saya disini Teman-teman doangkan Tahun depan Kita lanjut ke sana Selesai dari sana Saya gak tau akan kemana Yaitu Tuhan lah yang mengarahkan Tuhan lah yang bawa Tuhan suruh ke A ya ke A Tuhan suruh B Saya dari misi Jadi dimulai dari dasar Dimulai yang tidak ada menjadi ada Jadi misi ini Tidak ada saya di dalam sebuah gereja Jadi dimanapun Saya bergerak di bidang usaha Bisnis atau Apa pun Tukang praktis sekali I think impossible Gak ada Yang penting kita lakukan Kita bisa memberitakan kabar lain Kita bisa memberitakan Injil Jadi saya rindu buat teman-teman Mari Memiliki hati untuk melayani Memiliki hati melayani Gak harus jadi pendeta saudara Saudara gak harus jadi pendeta Tapi saudara mengabarkan Injil Pengabar Injil itu sebagai Anak Kristus Jadi saudara anak Tuhan Anak Kristus Jadilah pengibat Kristus Artinya saudara pemberita Kabar baik Pemberita Injil Pendeta itu hanya profesi Profesi Tapi hamba Tuhan itu Gaya hidup Anak Tuhan itu adalah Lifestyle Pendeta itu profesi Wow polisi Pendeta Tentara Itu hanya profesi Tapi hamba Tuhan itu Anak Tuhan itu adalah Identitas saudara Nah itulah yang perlu Saudara ingatkan Tanahkan dalam diri Jadi saudara mau jadi Pengusaha Pembisnis Bekerja Mulailah hati yang melayani Dimanapun saudara Mulailah memiliki krim Aku ingin melayani Tuhan Aku ingin dipakai Tuhan Jadi melalui hal apa Enggak harus Saya enggak ada karunia Untuk bernyanyi Saudara Saya nyanyi nanti Telinga saudara terganggu Jadi lebih baik Kau usah Yang punya karunia Menyanyi aja Tapi belajar enggak masalah Saya belajar Jadi mulai Apa sih Karunia Tuhan beri Apa sih Mulai dari situ Kita bisa Melakukan apa Mulai dari hal kecil Sebagai Sampai Tuhan Bisa persiapkan kita Kepada yang Selanjutnya Oke Selanjutnya Nah Yang ketujuh Yang ketelapan Ketika Simon Peter Melihat hal itu Ia pun tersungkur Di depan Yesus Dan berkata Dalam kehidupan kita Sering kita merasa Enggak layak Datang ke Tuhan Sama dengan hal Yang dilakukan Petrus Apa dikatakan Ketika Simon Petrus Melihat hal itu Ia pun tersungkur Di hadapan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah Daripadaku Karena aku ini Seorang berdosa Bayangkan Kesadaran Petrus Dia mulai merasa Lahan Tapi apa kata Yesus Apa kata hal yang menarik Kata Yesus Sebab ia Dan semua orang Yang bersama-sama Dengan dia Takjub oleh Karena banyaknya Yang mereka tangkap Dimikir juga Jakobus Dan Yohanes Ada Zabelius Yang menjadi Teman Simon Kata Yesus Kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan Ngejala manusia Dan sesudah Mereka menghelai Perahu-perahu Yang ke darah Mereka pun Meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Tuhan tidak menolak Petrus Kalau kita lihat Petrus itu Begitu radikal Bahkan saudara Di zaman itu Ngelayan itu Ngelayan itu Bahasa mereka itu Bahasa-bahasa pulgar Bisa dikatakan Kayak Orang nelayan itu Kayak orang-orang pasaran Nah ini gak ada Matas-matasan Ya ngomong-ngomong Suara aja Nah tetapi Apa ketika Dia merasakan Yesus Sidupnya Ada tantangan Gak ada Langsung gak ada Tanpa roh kudus Yang memampukan kita Kita gak bisa Mengenang Tuhan Tak bisa kita Merubah diri kita Sama dengan Petrus Sebelum roh kudus Turun atas dirinya Dia brutal Sangat brutal Dia datang Kerja yang dilakukan Apa ketika ada Yang murid Pas prajurit Yang mau ngambil Yesus Ditebasnya telinga Prajurit Apalagi dia Orang yang emosian Dan sebagainya Tapi gak Selesai daripada itu Bahkan dia menyangkal Yesus Bayangkan Sebelum ngomongannya Apa manis Sekalipun mereka Meninggalkan kau Tuhan Aku tak akan meninggalkan kau Dia gombalan Petrus Dupada Yesus Ah udahlah Petrus Tiga kali yang berbobo Udah kau sangka Enggak Tuhan Padahal dia yang menyangkal Dulu Tapi Seolah-olah Seolah-olah Pelayanan Yesus Kepada murid-muridnya Gagal Di saat dia mati Kenapa ketika Yesus ditangkap Muridnya tercerai berai semua Buar Balik lagi mereka Melabat Menangkap ikan Tapi ketika roh kudus Hadir dalam diri mereka Mereka kembali lagi Mereka memberitakan Injil Bahkan kematian mereka pun Mereka gak peduli lagi Karena mereka tak lihat dirinya lagi Bayangkan murid-murid Yesus Ada yang mati disalipkan Mati diderah Mati disalipkan terbalik Ada yang disiksa Ada yang digoreng Ada yang sebagainya Tapi bukan itu tujuan orang Kristen Orang percaya Tidak dilihat dari tergantung Matinya Bukan Bukan Jadi jangan saudara ketika Saudara lihat pendeta Meninggal karena ditabrak mobil Oh karena dosanya itu Makan kolektan persentuhan Bukan Bukan Ini disalipkan Jangan pernah Langsung bilang Wah ini sih Pendeta itu kemu Makanya persembahan Bukan karena itu Jadi saudara mulai berpikir Orang percaya itu Tidak ditentukan dengan Gaya matinya Mungkin banyak orang yang Bukan Tidak ditentukan dengan Hampus dia Rasanya Iya sih Sama kimia Tidak Bukan Jadi orang benar Orang percaya itu Tidak tergantung dengan matinya Bagaimana? Justru Rata-rata Banyak misionaris Banyak misionaris Misionaris yang mati Martir Ada yang mati di Penggal Dan sebagainya Tapi justru disitulah Bertumbuhan jiwa-jiwa Sama dengan Mas Stephanus Ketika dia mati Martir Dilempari Dirajang Sampai meninggal Kita lihat Banyak yang Percaya kepada Yesus Bahkan di Arab Saudi Sana juga Di Korea sana Di China sana Banyak penuhian jiwa-jiwa Hari ini Saya Banyak dengar Hamba Tuhan bilang Hari ini Yang kegeringan itu Di luar negeri Kegeringan dengan Percaya kepada Yesus Banyak orang sudah Tidak percaya kepada Yesus Di Eropa Jerman Kenapa? Semua ada dalam Mereka Keuangan mereka Oke Finansial mereka Oke Sebagainya Mereka Asuransi Hidup mereka Ada Tidak perlu Mereka Ngendalin Tuhan Nah sekarang ini Yang zona hijau Yang banyak Percaya Percaya pada Yesus Sekarang ini Indonesia Zona hijau Makanya Misionalis Indonesia Harus diutus Keluar Nah sekarang itu Banyak pendeta Sekali yang saya dengar Nubuatan mereka Ke Indonesia Akan keluar Dulu kan Orang Jerman Datang ke Indonesia Itulah saudara Bisa terkenal Injil Rejai Martin Luther Dan sebagainya Itu dari apa Misionaris Misionaris Dari luar Sekarang ini Misionaris Indonesia Terpanggung Menjongkau Dunia Dan puji Tuhan Pak Jo Danis Terigan Pendeta kita Dia sudah Perintisan di Amerika Dan sekarang Perintisan di sana Dari Dari 2 tahun kemarin Sudah 5 gereja 6 6 gereja Target di sana 500 gereja 500 gereja Itu tanpa Tuhan Tidak bisa kita lakukan Pemikiran saudara Gimana Gimana uang Gimana kehidupan Mulai saudara Pikir-pikir Tapi kalau Tuhan Tuhan ingin membuat Gerejanya di sana Nothing impossible Karena mustahil Jadi doakan juga Saya juga pengen Berlindungan ke Amerika Tapi Selain selesaikan dulu Pendidikan saya Di Singapura Supaya Ya wawasan kita Makin tua Seperti bertambah Kita bisa mengabarkan Injil Yang pertama Bahasa Inggris saya Perlu saya rapikan Mungkin Ini aja firman Tuhan Yang kita sampaikan Saatnya kita akan Melakukan perjalanan Kurus